Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Warta Madu Malam. Pemirsa jelang lebaran Idul Adha atau lebaran kurban, wabah penyakit mulut dan kuku semakin ganas. Karena khawatir sapi akan terkena virus membuat sejumlah pedagang sapi di Kabupaten Bangkalan terpaksa tidak melakukan transaksi jual-beli di pasar, melainkan memilih perjualan di rumah. Makin meluasnya penyebaran kasus penyakit mulut dan kaki atau PMK jelang lebaran Idul Adha atau lebaran kurban, membuat para penjual dan pedagang sapi di Bangkalan Madura resah atas adanya virus tersebut. Para pedagang sapi yang biasanya terlibat jual-beli di pasar, namun karena adanya virus PMK, membuat mereka tidak datang ke pasar. Hal itu terpaksa dilakukan karena merasa khawatir hewan ternak yang dibawa ke pasar tersebut akan terkena tularan virus dari sapi yang lain, hingga mereka memundurkan niatnya untuk pergi jual-beli di pasar. Akibatnya, sapi di pasar menjadi sepi. Menurut Firdau, salah satu pedagang sapi di Desa Banjaran, Kecamatan Kota Bangkalan, mengaku sudah berapa minggu ini dirinya tidak lagi ke pasar sapi, lantaran merasa khawatir sapi yang dibeli maupun dijual akan terjangkit PMK. Guna menghindari penyakit tersebut, ia memilih jual-beli di rumah. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengantisipasi penularan wabah PMK. Sapi yang telah terjual tidak langsung dibawa pulang oleh pembeli, melainkan dititipkan sementara di kandang sang penjual, dan sapi akan diambil setelah mendekati satu hingga dua hari lebaran kurban. Ini memang sengaja tak taruh di kandang atau dijual di kandang, takutnya terjangkit penyakit PMK itu. Makanya kami nunggu pembeli yang datang ke kandang atau ke rumah. Kondisi sapi, Kak? Alhamdulillah sehat, soalnya tidak dibawa kemana-mana itu. Untuk menjaga sapi agar tetap sehat dan terhindar dari penyakit mulut dan kuku atau PMK, pedagang memberikan ramuan khusus seperti telur, kunyit, dan juga serai. Sehingga sapi menjadi sehat dan siap dijadikan hewan kurban. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Abraham Madu TV, Mewartagat.